teman-teman assalamualaikum jumpa lagi di channel mas gambel beberapa hari ini tidak upload video ya teman-teman jadi ya mohon maaf nah di video kali ini saya akan membahas apa ya kenapa dalam penyemprotan insektisida kita tidak terlalu manjur atau tidak gak mandi ya teman-teman kalau istilah jawanya obatnya gak mandi nah kenapa ada beberapa faktor atau penyebab ya teman-teman nah disini saya akan membahas salah satu dari penyebab itu sendiri ya teman-teman dan petani juga harus tahu ini ya teman-teman nah disini saya akan berbagi dengan sebatas pengetahuan saya kalau ada yang kurang nanti bisa ditambahkan teman-teman di komentar nah disini dalam pencampuran insektisida khususnya kita harus tahu ya apa yang boleh dicampurkan dan apa yang tidak boleh dicampurkan ya saat penyemprotan nah kenapa seperti itu dan sangat penting sekali bagi petani harus mengetahui itu karena apa ya ibaratnya kita kalau tidak mengetahui ya buang-buang obat semakin kita berikan banyak obat dan tidak manjur juga untuk hama hamanya tidak hilang atau tidak mati dan hasil panen pun akan tidak bagus ya karena hamanya tidak hilang ya teman-teman salah satu penyebabnya yaitu waktu penyemprotan kita mencampur bahan aktif insektisida dengan bahan alkali ya teman-teman karena insektisida itu terbagi bahan aktifnya terbagi banyak sekali golongan nanti akan saya apa ya berikan fotonya ya teman-teman bahan aktif apa yang tidak boleh dicampur dengan bahan alkali nah disini saya akan menjelaskan dulu apa itu bahan alkali nah oke teman-teman disini senyawa alkali adalah bahan kaustik yang larut dalam air dengan pH 7 ya teman-teman termasuk amonia ammonium hidro hidroksida kalsium dan kalsium oksida nah teman-teman bisa baca ini sampai bawah dan alkali tersebut apabila dicampurkan dengan air akan apa ya menaikkan pH ya menjadi 7, sekian dan efektifnya atau anjuran dalam penyemprotan insektisida adalah sekitar 4, berapa itu ya teman-teman jadi kalau melebihi 4 ke atas pasti efektifnya berkurang ya teman-teman jadi pentingnya adalah disitu apabila kita mencampurkan bahan yang bersifat alkali pasti akan menurunkan cara kerja insektisida tersebut dan akhirnya sasarannya tidak mati ya teman-teman jadi seperti itu teman-teman nah ini teman-teman jadi apa saja bahan yang mengandung bahan alkali yaitu kabur kalsium, kabur belerang, soda kaustik, potas kaustik, abu soda, magnesia atau kabur dolomit dan amonia cair bahwa perilaku tersebut bisa menghidrolis bahan aktif pesticida terutama yang sangat pekat terhadap bahan alkali atau larutan berph tinggi makanya pada beberapa produk pesticida disarankan tidak dicampur dengan pupuk daun semuanya biasanya ada dalam kandungan pupuk daunnya jadi harus diperhatikan penyemprotan harus dipisah ya teman-teman kalau bisa nah ada beberapa golongan insektisida yang sangat pekat sekali terhadap bahan alkali oke teman-teman saya akan sebutkan bahan tersebut bahan aktif apa saja teman-teman juga harus diketahui ya ada umumnya insektisida lebih pekat dibanding fungisida atau herbisida jadi contoh bahan aktif yang pekat terhadap bahan alkali yaitu golongan organofosfat contoh adalah bahan aktif chloropirifosasefat dan golongan piretroid contohnya siflutrin dan bifentrin ya dan golongan karbamat contoh metiokarb nah seperti itu teman-teman jadi golongan insektisida yang saya sebutkan tadi akan terjadi hidrolis ya teman-teman kalau dicampur dengan bahan yang mengandung bahan alkali jadi seperti itu teman-teman kerja dari insektisida tersebut menurun jadi yang diamati adalah pH ya teman-teman karena dicampur dengan alkali tersebut pH-nya menjadi naik menjadi 7 jadi yang paling bagus itu 4,5 sampai 5 jadi kalau sampai bahan penyemprotan pH-nya 5 ke atas pasti akan terjadi hidrolis ya teman-teman pH di atas 5 dari penyemprotan tersebut akan menyebabkan kurang efektif ya teman-teman umur dari bahan aktif tersebut menjadi pendek dan terurai maka tidak akan bertahan lama ya teman-teman umurnya menjadi pendek oke teman-teman jadi kalau saya dalam melakukan penyemprotan melon di umur 1 hari sampai 30 hari saya hanya selalu menggunakan bahan aktif abamektin ya jadi kalau golongan abamektin abamektin pengalaman saya aman ya dan tidak termasuk golongan yang saya sebutkan di depan tadi nah oke jadi seperti itu teman-teman pengalaman saya dan harus diketahui juga kalau biasanya kalau insektisida lebih ke apa ya biasanya ke bawang merah ya ada yang pakai obat yang mahal-mahal tetapi tidak menimbulkan apa ya menimbulkan ulatnya menjadi mati atau ulatnya berkurang jadi tetap saja masih banyak bisa di cek apakah teman-teman pencampurannya ada yang salah atau tidak saran saya kalau mau aplikasi pada bawang merah insektisida ya cukup insektisida saja atau pakai fungisida nanti penyemprotan selanjutnya kita menggunakan kita berikan fungisida dengan kalsium atau dengan pokok daun itu saja jadi di rolling jangan dibarengkan ya agar lebih aman dan lebih efektif ya teman-teman jadi tidak membuang-buang biaya jadi teman-teman bisa dicoba apakah dengan cara tersebut akan menghasilkan yang berbeda atau tidak dengan cara dicampur dengan bahan alkali tersebut atau tidak dicampur dengan bahan tersebut jadi intinya seperti itu teman-teman ini kita hanya belajar saya juga belajar saya juga berbagi pengalaman dan juga apa ya ibaratnya juga haus akan ilmu ya teman-teman dan tetap belajar tetap bertanya tetap membaca entah itu di internet atau di forum pertanian jadi intinya kita disini saling belajar teman-teman dan saling mengingatkan ya jadi kalau saya ada yang salah teman-teman bisa mengingatkan saya bisa berkomentar di kolom komentar ya teman-teman jadi seperti itu teman-teman terima kasih ya teman-teman sudah menonton video hari ini dan jangan lupa dukung terus channel ini untuk tetap berkembang dengan cara subscribe ya dan tekan tombol loncengnya agar teman-teman bisa mengikuti video-video yang selanjutnya nah oke teman-teman sekian video hari ini terima kasih salam sukses untuk semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati